Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, pada Sabtu 25 November 2023 sore. Sebelum memasuki istana, Ganjar terlebih dulu mengelilingi lingkungan Istana Kedatuan Luwu. Ganjar Pranowo disambut dengan payung bertenda dengan enam tiang yang dibawa enam gadis atau dalam istilah adat disebut Ripadupai Lelung. Setelah memasuki lingkungan istana, Ganjar disuguhi tarian penyambutan atau tari Pak Dupa. Kemudian mengikuti tradisi Riwata Lawolo atau berjalan dituntun pemimpin ritual dan dikawal pasukan istana. Dan selanjutnya memecahkan kendi yang berisikan beras. Dalam kunjungan tersebut, Ganjar mendapatkan cendramata berupa keris sapukala dari Madika Buwa Andi Saipuddin Kadiraja dan pin penghormatan dari Cening Luwu. Dia menjelaskan keris sapukala dulu digunakan sebagai senjata dalam perang antar kerajaan, sekaligus dalam acara ritual. Namun kini keris ini banyak digunakan sebagai pelengkap dalam busana dan koleksi pameran di museum. Di hadapan Ganjar, Wak Dika Buwa Andi Saipuddin Kadiraja mengungkapkan janji presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sesaat setelah Datu Luwu Andi Jema mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni memberikan tanah Luwu ini sebagai daerah istimewa seperti Aceh. Dan berharap Ganjar bisa merealisasikan hal tersebut. Andi Saipuddin mengungkapkan jika sebelumnya Kedatuan Luwu juga telah dikunjungi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Saat itu Puan mendapat gelar kehormatan dari Kedatuan Luwu yakni Dayeng Napalawarupa. Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga telah berkunjung dan diberi gelar Wetenri Tapu Rumpa Lipue, yang berarti Pelopor Kebangkitan Negeri. Pemberian gelar kepada Megawati yang saat itu masih menjabat sebagai presiden RI. Mewakili Datu Luwu ke-40, Mak Dika Buwa Andi Saipuddin Kadiraja berpesan kepada Ganjar Pranowo. Jika dirinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, berharap Luwu Raya ini dapat dimekarkan menjadi provinsi. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Ganjar bahwa semoga kalau Pak Ganjar jadi presiden, maka salah satu-satunya permohonan kami adalah bagaimana Luwu Raya ini terjadikan provinsi. Itulah harapan yang paling penting dari semua masyarakat. Sementara itu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih atas sambutan upacara adat yang luar biasa. Ia senang mendengarkan aspirasi dari masyarakat Luwu dan berharap agar kunjungannya ini bisa bermanfaat, serta dapat melihat berbagai potensi yang ada di Luwu Raya. Ia juga mengungkapkan akan mempertimbangkan Luwu Raya menjadi provinsi jika kelak dirinya terpilih. Terima kasih disambut di kerajaan yang cukup tua yang ada di sini dan tidak pernah bertemu di dalam komunitas kejadian. Kami disambut dengan masyarakat Luwu dan berharap luar biasa. Ini penting ada di percayaan, ada di sejarah dan ada di selatan. Kami senang dengan para inspirasi dari masyarakat Luwu dan berharap luar biasa. Mereka menemukan tadi soal potensi-potensi yang ada di luar biasa. Kita tetap berkoordinasi melalui partai-partai pengusungnya dan relawan-relawan untuk menyampaikan ke para relawan-relawan dan sebatisan yang tidak sempat hadir di Kota Palopo pada hari ini bahwa beliau menjanjikan insya Allah tahapan berikutnya yang mudah-mudahan masuk dalam rekampanye, beliau akan datang. Dan insya Allah kita juga dari teman-teman relawan, partai pengusung, dan simpatisan akan menunjukkan kepada beliau bagaimana solidnya partai pengusung dan relawan yang ada di Tanah Luwu. Nada Gabrieliau mengabarkan dari Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.